Bismillahirrahmanirrahim tapi dia lupa makanya ketika lupa akhirnya ketika memiliki pendapat pendapat itu tidak menyertakan dalil yang dia lupa kok ada ulama bisa lupa? itu wajar memang ulama bisa lupa? bisa, mana hujaan itu? oke, kita ambilkan huja dan dalilnya kalau bapak membuka riwayat muslim dalam babu toharah bapak dapat akan mendapati ada sebuah riwayat Umar bin Khattab radiyallahu anhu itu pernah jalan bersama Amar bin Yasir dalam satu perjalanan kemudian dalam perjalanan itu kemudian Amar bin Yasir junuk Umar bin Khattab junuk pagi harinya ketika bangun mereka tidak menjumpai air bingung, Amar bin Yasir bingung kemudian Umar bin Khattab bingung Amar bin Yasir kemudian beristihat oh, ayat tentang tayemum sudah turun ayat tentang tayemum sudah turun dia berpikir kalau tayemum itu menghapuskan hadas kecil berarti kalau semakin banyak tanahnya semakin saya besar sujinya akhirnya apa yang dilakukan Amar bin Yasir? Amar bin Yasir tidur di pasir bergulung-gulung dia dia taburin pasir ke seluruh tubuhnya Umar bin Khattab melihat diajak sama Amar ayo Umar tidak membuat antum saja Amar bin Yasir kemudian solat tepat waktu ketika subuh Umar bin Khattab tidak mau nunggu air dia nunggu air sampai kemudian menjelang duha keluar waktu solat subuh baru dapetin ayat mandi solat subuhnya di luar waktu subuh coba Pak disini kemudian kita mendapati ketika dua-duanya pulang ke Madinah maka kemudian diberitakan kepada Nabi Nabi kemudian tersenyum kalau wahir kayak gitu Amar bin Yasir nanti kalau kamu tiba-tiba junub lagi dapetin air cukup tayamum saja tidak usah bergulung-gulung kayak binatang melata tayamum itu bisa menggantikan hadas kecil dan hadas besar cukup ya Rasulullah cukup Umar bin Khattab ada atau tidak ada ada Pak Umar bin Khattab ada ketika akhirnya Rasulullah meninggal kemudian digantikan Abu Bakar digantikan Umar Umar ketika menjadi khalifah tiba-tiba mendapati pertanyaan yang sama wahai khalifah saya junub gak mendapatkan air apa yang saya harus lakukan bergulung-gulung ditampat air atau nunggu air walaupun keluar waktu solat Wallah Pak Umar bin Khattab diam dan dia lupa hadisnya diam pada saat ketika pertanyaan itu ditujukan kepada Umar ternyata ada Amar bin Yasir Amar bin Yasir mengatakan Allah apakah Umar itu lupa memori kita berdua ketika junub alhamdulillah maka kemudian Amar bin Yasir kemudian mengacungkan jarinya kemudian dia dipersilakan sama Umar Umar maju ke depan Amar maju ke depan kemudian dipisihkan wahai Umar apakah kamu lupa ketika aku bergulung-gulung di atas pasir kemudian kamu menunggu air sampai siang lalu ketika kita pulang Nabi mengatakan tapi betul-betul Umar lupa Pak lalu Amar bin Yasir berkata kalau memang kau berganda aku tidak sampaikan hadis ini sekarang Amar bin Khattab tidak sampaikan kamu sampaikan riwayat itu dan akhirnya menjadi jawaban dari Amar bin Khattab itulah Pak kadang-kadang ulama syafi'i Imam Ahmad ataupun ulama-ulama yang ini kadang-kadang lupa satu dalil dan ketika dia lupa satu dalil akhirnya menentukan status hukumnya itu menjadi berbeda dengan ulama yang tidak lupa dengan dalil itu kalau kita berpegang kepada pendapat yang pertama tidak maksud nah itu tenang Pak santai Pak makanya para ulama itu berbeda itu yang pertama yang kedua Pak kenapa para ulama itu berbeda pendapat yang kedua para ulama itu berbeda pendapat itu disebabkan karena dalilnya satu Pak tetapi cara memahami dalil itu bisa jadi dua kapan itu contoh ketika pada waktu itu peristiwa habis perang Ahzab kalau tidak salah kemudian Nabi itu mutus para sahabat ayo kamu itu kemudian pergi ke Bani Quraidoh Nabi ngirim para sahabat itu ke Bani Quraidoh untuk ngepung atas kekhianatan mereka Pak Bani Quraidoh nanti kemudian mendapatkan hukuman dipenggal kepala semua orang yang sudah balik ketika sudah tumbuh rambut kemaluannya kemudian Nabi berkata sebelum pasukan itu diutus jangan sekali-kali kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidoh maka kemudian pasukan itu jalan lah ketika asar mau habis ternyata kemudian mereka belum sampai di Bani Quraidoh padahal hadisnya dari Nabi jelas jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidoh lah para sahabat terpecah jadi dua sebagian para sahabat enggak kita sholat asarnya disini kalau kita memaksakan sholat asar di Bani Quraidoh kita akan sholat asarnya malam sebagian para sahabat mengatakan oh enggak perintahnya Nabi jelas pokoknya sholat asarnya di Bani Quraidoh terpecah jadi dua Pak sebagian sahabat sholat asar di perjalanan dan sebagian sahabat itu sholat asarnya di Bani Quraidoh di waktu malam Pak itu pun tidak kemudian saling menyesatkan Pak tahdir-tahdiran juga enggak pulang ketika mereka pulang ke kota Madinah Nabi kemudian mendiamkan walaupun kemudian kita mendapati ulama ahlu sunnah itu berkata sesungguhnya mana yang lebih benar yang lebih benar itu adalah para sahabat yang sholat asar di perjalanan kenapa karena maksudnya perkataan Nabi jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidoh maksudnya itu apa jalannya cepat supaya ketika asar sudah sampai di Bani Quraidoh disitu kita mendapati kadang-kadang galilnya satu Pak tapi cara pandang ulama ketika memandang itu berbeda Bapak tahu enggak masa idah seorang wanita itu disebut di dalam Al-Quran dengan kata kuru kuru itu kalau kita buka di dalam mu'jan kamus kuru itu dua Pak kuru itu maknanya haid kuru itu maknanya suci nah itu akhirnya beda lagi Pak ulama kadang-kadang kita mendapati masalah kemudian kita habis rukuk tentu kan habis rukuk ada dua ada yang habis rukuk kemudian dia habis rukuk itu dia gini lurus namanya irsal ada orang yang kemudian habis rukuk kemudian dia gini namanya kobet kalau antum pelajari itu kitabnya dan hadisnya itu ternyata hadisnya satu dari Wa'il bin Hujar ketika diterangkan Nabi itu ketika di rukuk maka beliau kembali ke posisi awal posisi awal itu para ulama beda ada yang mengatakan posisi awal dia posisi awal gini sebelum kita sholat sebagian ulama mengatakan posisi awal itu bukan begini posisi awal itu sebelum kita rukuk adanya seder hadisnya satu Pak tapi kemudian cara memahami hadis itu berapa? dua sebagaimana ketika kita menggerakan dan tidak menggerakan itu kalau kita pelajari itu beberapa hadisnya itu sama kalau kita paham perbedaannya enak Pak makanya gak usah diruncingkan kalau pendapatnya itu betul-betul bersumber kepada dalil ada yang kemudian ketika tahyat begini ya sudah disitu ada dalilnya ada yang ketika tahyat dia begini-begini ya sudah Pak itu pun ada pendapatnya walaupun sebagian posisi ulama kemudian walaupun sebagian ulama melemahkan tentang masalah menggerak-geraknya tapi kalau kita menyikapinya dengan kita belajar taksil kita artinya taksil itu mempunyai fondasi punya itu benar Pak akan bermusuhan itu gak perlu kita ngomong kalau disamping saya menggerak-gerakkan saya tidak khusyuk lah apain antum melihatin gak usah dilihatin gitu loh melihatin meneknya antum itu sampai ada sahabat saya ketika datang ke rumah saya Pak dia begini-begini sama anaknya dipegang dipegang itu masih digerak-gerakkan maka kemudian itu adalah masalah yang kita sikapi disitu kita oh ternyata takwilnya itu kadang-kadang beda cara interpretasi kepada dalil itu beda makanya para ulama itu beda kalau Bapak belajarnya bukan hanya mendengar tapi belajarnya taksil ketika Bapak membangun fondasi ilmu itu dari awal hal-hal semacam ini sudah selesai dari puluhan tahun yang lalu tapi karena kebiasaan kita ketika belajar hanya dengar kemudian dibalut dengan fanatisme tidak ada taksil ketika kita mempercari ilmu itu Pak yang menjadikan akhirnya semangatnya kita ketika mencari ilmu semangatnya nyari musuh bukan semangatnya nyari saudara itu yang kedua kenapa para ulama berbeda pendapat yang ketiga Pak kenapa kemudian para ulama itu berbeda pendapat yang ketiga kadang-kadang metode dalam pengambilan satu perkara itu memang beda para ulama contoh yang saya ambilkan contoh yang gampang memegang kemaluan itu batal atau tidak batal jawabannya mengatakan batal angkat tangan coba kelihatan batal yakin itu namanya siapa siapa darman darman medan atau orang jawa itu orang jawa ya kelihatan akhir batal ya yakin akhirnya darman mengatakan batal Pak memegang kemaluan betul ya yakin ya batal batal rasulullah itu dalam satu hadis sohi pernah ditanya ya rasulullah ya rasulullah bagaimana seorang laki-laki yang memegang kemaluannya yungkidul wudu membatalkan wudu nabi mengatakan la innama huwabit atau minka enggak memegang kemaluan itu kayak memegang bagian tubuhmu yang lain kayak megang pipi bahu ini jadi enggak perlu wudu ya rasulullah enggak batal ya rasulullah enggak itu kata rasulullah beliau mengatakan tidak batal batal atau enggak batal jangan sampai memalukan orang jawa batal atau enggak batal enggak berubah sudah dia sekarang mengatakan tidak bapak saya saksi ya dengan ini lihat saya dulu batal sekarang eh sekarang tidak batal yakin hadisnya tadi sahih sahih eh insyaallah tidak batal ya rasulullah menyebutkan dalam satu hadis siapapun yang memegang kemulawannya maka itu batal hadisnya sahih batal atau enggak batal batal atau enggak batal batal atau enggak batal lagi insyaallah beliau bingung jangan sampai habis ini dia mikir-mikir tolong nanti dipegang tangannya kalau keluar dari pertanyaannya kalau gitu rasulullah kontradiktif dong ustaz lo enggak mungkin nabi kontradiktif lo kalau nabi kontradiktif berarti bukan nabi nabi enggak kontradiktif berarti beda yang satu batal yang satu enggak batal itu cara kita memahaminya khas dengan ilmu makanya para ulama ketika menyertai masalah itu setidaknya terbagi menjadi tiga madhab madhab yang pertama disebut dengan madhabul madhabu tarjih dicari mana derajat hadis yang lebih kuat daripada derajat hadis yang lainnya ada yang mengkuatkan hadis yang pertama ada yang mengkuatkan hadis yang kedua itu disebut apa madhabut tarjih ada yang kedua yang disebut dengan madhabun nasab mana hadis yang datang hadis yang datang berlalu menghabiskan hadis yang sebut itu namanya nasah wal mansuh ada yang ketiga yang ketiga ini pilihan saya tanpa saya menyalahkan pilihan dua madhab yang sebelumnya apa itu tiga madhabul jamah madhabul jamah itu apa? digabungkan digabungnya gimana? kalau kamu memegang kemaluanmu itu dengan syahwat maka ada yang kedua batal tapi kalau kamu kemudian memegangnya itu bukan syahwat contohnya gatel membenarkan posisi contoh gak usah dibayangin biasa aja susah nih ngomong sama orang ini itu kalau kemudian kamu memegangnya bukan karena syahwat artinya kemudian cuma gatel dan lain sebagainya itu kemudian disebut kemudian tidak batal pakai ades yang pertama itu ternyata masalah memegang kemaluan itu tiga madhab dan ini bukan hanya ini kalau kita pecah lebih banyak lagi makanya kalau kemudian akhirnya inilah pentingnya jangan ngaji itu taksil jangan ngaji itu taksil ngaji itu taksil apa bedanya taksil sama taksil taksil itu ya hanya tahu tema tiktok tapi tidak pernah membangun fondasi dari no sampai kemudian ke atas ngaji itu taksil makanya ngaji jangan kemudian kajian kitab sudah kajian kitab sebulan sekali keluar-keluar dari kajian nyakatin semua orang nah itu kan parah pak makanya itulah yang menjadikan kita memahami kalau kita paham perbedaan para ulama yang semacam ini maka akan menjadikan hati kita itu apa hati kita ini tenang oh ada perbedaannya cara mengetahui perbedaan itu gimana Ustaz pelajari ilmunya makanya ketika kita sudah belajar bukan hanya mendengar kajian kitabnya apa diambil dipelajari kalau bapak kemudian belajar madhabnya syafi'i dari awal kemudian dari kifayatul akhir kemudian lanjut-melanjut melanjut lagi karena itu yang akan menjadikan kita ketika menyikapi sehingga sesuatu itu nyaman makanya kalau bapak faham perbedaan nah itu parah pak dan itu yang menjadikan kita tidak bisa bersaudara terima kasih terima kasih